mengadakan perlawanan secara konvensional, itu tidak akan kuat. Maka pejuang-pejuang kita dan pimpinan kita menentukan kita akan menganut strategi gerilya. Yang ketiga adalah ketika TNI mengadakan penumpasan pemberontakan TNI, saya ulangi, pemberontakan PKI di wilayah Madiun dan sekitarnya di Jawa Timur. Perangkat Pambang Peraja itu habis. Apakah dia habis karena dibunuh oleh PKI atau habis karena mereka itu ikut PKI? Kosong fungsi-fungsi pemerintahan sipil ini. Itu diisi oleh tentara. Nah dari perjalanan sejarah ini memang kita terbiasa dan tentara belajar untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan ternyata efektif. Ternyata efektif. Itu masuk zona nyaman. Sehingga kita lupa untuk lebih menajamkan ketika kita ingat bahwa Indonesia itu sudah menjadi negara modern dan kita mencoba untuk mencari bentuk demokrasi. Kalau kita mengatakan bahwa Orde Baru itu sampai dengan lepasnya Orde Baru belum menemukan krip tentang demokrasi. Kita melakukan eksperimentasi sejak tahun 1945, 1949, 1952, 1955 tentang demokrasi. Dan kita menyelenggarakannya, melaksanakan eksperimentasi itu dengan semangat perjuangan, rekan seperjuangan. Itu sebetulnya. Nah ini yang akan kita murnikan kembali sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam UD 45 itu tidak ada amanat tentang teritorial itu kepada kekuatan pertahanan. Dan ini juga bisa kita dekati dengan argumentasi demokrasi, yaitu bahwa UD 45 berdasarkan sistem politik demokrasi memberikan TNI itu adalah tugas peran dan kemenangan sebagai pertahanan nasional. Nah pertahanan nasional itu adalah sebetulnya puncaknya adalah tugas peran. Jadi tugas tentara adalah untuk meniapkan diri untuk tugas puncak memenangkan pertempuran terutama terhadap ancaman invasi militer dari luar negeri. Karena kalau sudah tugas puncak itu datang dan kita tidak bisa untuk berkoordinasi dengan musuh kapan dia datangnya, itu tidak ada her istilahnya kalau sekolah kita dulu. Hanya ada satu kali kemungkinan dan kita harus menang. Itu sebetulnya. Tetapi kekuatan militer itu bisa dibawa masuk ke dalam wilayah dalam negeri berdasarkan keputusan politik presiden. Karena pertahanan itu selalu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Artinya apa? Ini sudah dipisahkan antara fungsi militer, fungsi pertahanan, dan fungsi pemerintahan. Teritorial itu sebetulnya mengandung dua sisi dari fungsi dan penugasan. Kita ambil contoh. Siniwangi. Kalau kita tanya, tugas Siniwangi itu apa? Lo teritorial dong, Pak. Lo kenapa? Dia kan komando teritorial. Oke, kita mundur lagi. Ternyata di dalam sejarah, sebelum menjadi kodam Siniwangi, maka kodam itu dinamakan sebagai tentara dan teritorium Siniwangi. T dan T. Nah, di situ terbagi dua sebetulnya. Tentara itu adalah fungsi pertahanan. Yang melekat kepada setiap institusi RTI, dimanapun dan kapanpun dia berada. Tetapi teritorium itu adalah sebetulnya hakikatnya manajemen sumber daya nasional yang ada di daerah untuk mendukung kepentingan perang. Nah, sebetulnya sumber daya sipil ini di masa damai tidak di dalam jangkauan kemenangan tentara. Sumber daya sipil di masa damai itu menjadi pembinaan tanggung jawab pemerintahan daerah. Nah, ini yang sebetulnya ingin dicapai dengan adanya. Ini bukan pembubaran teritorial, tetapi kembali adalah reformasi, refungsionalisasi, dan pemurnian kembali. Sehingga teritorial itu di masa damai. Pembinaan sumber daya nasional. Sebagai contoh yang paling gampang saja, tentara itu tidak bisa menyentuh rakyat. Karena rakyat itu punya pemda. Rakyat itu punya gubernur. Buktinya apa? Lihat KTP. Lihat kartu keluarga. Tidak ada kartu keluarga yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh kodal. Dia dikeluarkan oleh pemerintahan sipil. Jadi sumber daya itu di masa damai itu adalah kewenangan pemerintahan sipil. Baru nanti kalau memang ada eskalasi kewenangan mulai dari tertib sipil dan darurat sipil, terutama darurat militer, di mana tentara menjadi pemerintah, maka sumber daya itu ditangani oleh tentara. Sumber daya nasional itu bisa dijangkau dan ditangani oleh militer sebagaimana sebuah pemerintahan. Karena tentara menjadi pemerintah. Itu sebetulnya kalau ingin menjelaskan secara keseluruhan. Tetapi apa kendalanya? Kendalanya adalah bahwa teritorial itu sudah diindoktrinasikan dan terlalu lama menjadi kenyataan dan menjadi zona nyaman. Sampai sekarang. Lihat vaksin ini. Vaksin yang harusnya diselesaikan oleh aparat-aparat Pemda sipil tidak jalan. Dia hanya jalan kalau mengerahkan tentara. Mengerahkan polisi. Ini sebuah persoalan bagi kita. Untuk kemajuan bangsa, untuk demokratisasi bangsa. Artinya tidak juga untuk menjustifikasi bahwa di sini ada ternyata sipil tidak bisa. Bukan juga untuk menjustifikasi bahwa teritorial itu harus ada. Tetapi kalau memang kita mau maju, berdayakan didik sipil seperti efektivitas tentara. Karena kemajuan sebuah negara itu akan mencerminkan totalitas kemajuan dari aparat-aparat fungsionalnya. Gampangannya adalah negara tidak akan menjadi modern. Negara tidak akan menjadi maju kalau masih sepenuhnya bergantung kepada tentara. Biarkan tentara berlatih untuk menyiapkan, mempertahankan kedaulatan dan kebutuhan wilayah ketika tugas pokok puncaknya harus dilaksanakan, yaitu berperang, melawan tentara negara lain ketika terjadi invasi. Begitu Mas Fernandes ya, penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Jelas sekali tadi ya, kalau mendengar pemikiran Pak Agus bahwa sesuatu dalam tata kelola negara dan tata kelola pemerintahan kalau dikembalikan ke konstitusi akan berjalan dengan baik ya Pak Agus ya. Terkait hal itu ada pertanyaan lagi Pak dari Teddy dari Bandung. Mas Teddy ini menanyakan, pertanyaannya kebanyakan ke Pak Agus nih Pak. Mas Teddy Bandung ini menanyakan bahwa bagaimana pengalaman Bapak selama aktif di TNI, adakah keputusan strategis yang diambil oleh Bapak? Kemudian tidak disetujui pimpinan? Dan bagaimana Bapak menjelaskan kepada pimpinan agar hal tersebut bisa diterima. Jadi latar belakang Bapak ketika mengusulkan sesuatu kebanyakan pimpinan pemikiran Bapak. Begitu Pak, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Kepada peserta webinar ini, saya mengingatkan jangan lupa bahwa narasumbernya ada tiga ini. Jangan lupa bertanya kepada Pak Gusti apa pendapatnya tentang diri saya. Masih perlu untuk digali lebih dalam lagi. Coba saya renung-renungkan kembali. Saya renungkan kembali. Pada waktu itu situasinya ada tidak terlalu kaku ya. Mengapa reformasi TNI itu berjalan lancar? Karena reformasi TNI itu berada pada de facto vakum otoritas politik. Setelah Pak Arta mundur, para ili politik ini bingung dan sibuk memikirkan apa sistem politik untuk menggantikan sistem politik Orde Baru. Akhirnya mereka ketemu tentang amandemen UDI 45 dan itu baru satu dua tahun kemudian. Di dalam dua tahun yang merupakan de facto kekuatan otoritas politik sipil, alih-alih, mungkin katanya ini alih-alih ya, alih-alih TNI itu ikut nyebur berikut kekuasaan di dalam kevakuman otoritas politik, TNI sudah memikirkan bagaimana memposisikan TNI ketika Indonesia sudah menjadi demokrasi. Jadi pemikiran tentang reformasi TNI datang dari dalam TNI sendiri, satu, dan langsung dilaksanakan. Langsung dilaksanakan. Ada plus dan ada minusnya dalam fungsi transisi itu. Minusnya adalah para penggagas dari reformasi TNI ini tidak ada yang berkesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan TNI. Sehingga tidak terjadi geleng, gitu ya. Gagasan itu menjadi kebijakan komando. Tetapi di sisi lain, plusnya adalah bahwa Panglima TNI pada waktu itu, yaitu Jendal, Wiranto, dan Laksamana Widodo, itu sangat memahami tentang kondisi dan kemana arah TNI ke masa depan. Nah, penggagas tentang reformasi TNI ini hanya duduk di seputar pembantu Panglima Esron 1. Terutama adalah kepala staf teritorial, kepala staf sosial politik, asisten perencanaan umum, dan lain-lainnya. Tetapi juga kebetulan komunikasi antara staf tersebut pembantu Panglima dengan Panglima yang sendiri berjalan lancar. Minusnya lagi, karena waktunya singkat, sebelum kemudian otoritas politik itu dibentuk kembali, di-establish dengan adanya dengan adanya 45, waktu tidak banyak. Sehingga memang kalau kita bicara reformasi TNI, itu banyak langsung lanjut jadi kebijakan di tingkat markas besar TNI. Untuk angkatan-angkatan, itu tinggal melaksanakan. Sehingga memang banyak terjadi wacana ketika itu. Nah, ketika saya menduduki kepala staf teritorial yang banyak menangani dengan reformasi ini, menggantikan kepala staf teritorial yang tadinya bernama kepala staf sosial politik dari Jenderal Bambang Yudhoyono yang kemudian masuk ke politik dan saya melanjutkan itu. Di situ, ketika saya mengakhiri masa jabatan saya sebagai kasper, saya dimuntasikan menjadi wakil ketua MPR RI. Masih sebagai militer aktif karena waktu itu masih ada lebih fungsi. Waktu itu saya menyarankan kepada Panglima TNI, Laksamana Widodo, bahwa posisi kepala staf teritorial ini kita hapuskan saja, Pak. Karena juga sebetulnya fungsi teritorial itu adalah merupakan fungsi militer dan bukan merupakan reinkarnasi dari fungsi sosial politik. Apa fungsi teritorial? Fungsi teritorial itu adalah fungsi yang ada di dalam keadaan perang, menentukan titik kumpul bagi penduduk sibil, dan menentukan rute pengungsian bagi penduduk sibil. Jadi tentang isi dari teritorial itu. Itu sebetulnya. Tapi baiklah kembali ke sini. Dan disitu Laksamana Widodo setuju, saya berangkat ke NPR, jabatan kepala staf tentorial TNI dilikuidasi, dibubarkan, dan fungsi teritorial diletakkan pada tingkat asisten di bawah kasuh. Itu yang disetujui. Tapi memang seluruh konsep gagasan dari reformasi teritorial ini belum bisa dilaksanakan. Kendalanya apa? Kendalanya tadi itu bahwa bagus ini, bahwa TNI memang digerakkan sangat kuat berdasarkan doktrin. Doktrin itu apa? doktrin itu adalah indoktrinasi. Tetapi kurang diimbangi dengan pemikiran kritis, tidak harus semuanya di dalam anggota TNI itu harus punya kemampuan berpikir kritis sampai kepada tingkat prajurit. Tidak perlu. Bahkan mungkin juga sampai tingkat kapten. Tetapi harus ada pada lapis elit atas yang mampu untuk berpikir secara strategis ke depan untuk melakukan pemikiran-pemikiran kritis untuk itu. Karena pada waktu itu belum bisa diterima sampai sekarang juga, maka kita tidak memaksakan. Bahkan ada dikotomi yang cukup tajam. Ketika Gustur itu menghendaki untuk MPR-DPR dibubarkan, sebetulnya kalau pengamat itu jeli tajam, bisa dilihat di dalam dua pendekatan. Kepala Staff dari Angkatan Darat waktu itu mengatakan Angkatan Darat menentang, tidak mendukung rencana Gustur untuk membubarkan MPR-DPR. Dari sisi Mabes TNI Jilangka, walaupun tidak disuarakan, tetapi sebetulnya sikapnya adalah bahwa masalah itu merupakan masalah politik yang perlu diselesaikan oleh elit politik pada tingkat politik. TNI mengharapkan bahwa pertemuan antar elit politik tidak menuju kepada deadlock. Tapi TNI sudah berpikir apabila terjadi deadlock, maka TNI akan mengundang seluruh elit bangsa untuk berbicara apa yang disepakati. tetapi bukan TNI yang menentukan. Kalau kita lihat dari dua pendekatan ini sebetulnya yang disampaikan oleh Kepala Staff Angkatan Darat, Angkatan Darat masih bermain politik karena dia masih menempatkan posisi menentang Gustur, tidak setuju dengan Gustur. Sedangkan pendekatan TNI adalah pada paradigma kami lepas dari politik, itu urusan politik. silakan elit politik memutuskan kami berharap tidak akan terjadi deadlock. Tapi kalau terjadi deadlock, kami sudah menyiapkan plan B yang tetap meletakkan kewenangan memutuskan ada pada elit politik dan tidak diintervensi dan dibom oleh TNI. Jadi seperti itu, seperti sekarang kalau ini dari saya pribadi, bahwa sekarang ini rekonsiliasi itu masih tajam, ya sudah, berarti masyarakat belum siap. Sama seperti ketika bahwa masyarakat TNI belum siap untuk melihat reformasi teritorial, maka juga masyarakat Indonesia belum siap untuk melihat rekonsiliasi nasional. Mungkin itu secara singkat. Terima kasih. Baik Pak Agus, penjelasannya sangat terang-derang terkait dengan apa dibalik pemikiran dengan reformasi teritorial. Kemudian masih ini ada pertanyaan yang sedikit menggelitik Pak Agus dari Mas Gondo Iswahyanto. Mas Gondo ini menanyakan menurut testimonial Pak Luhut di buku Bapak, apakah benar Bapak ini pernah dijaga karir oleh Pak Prabowo. Kalau saya baca di buku ini kan memang ada pernyataan Pak Luhut bahwa Agus bukan orang yang menyimpan dendam. Saya tahu beberapa kali karirnya terhambat oleh Prabowo yang tiba-tiba tidak menjadi pangdam. Ini bisa dijelaskan pertanyaan tadi bahwa apa benar Pak Prabowo ini sempat menjegal Pak Agus. Silahkan Pak. Pak Agus senyumnya lebar sekali. Dia senang sekali mendapat pertanyaan ini. Ini dia pertanyaan yang sebetulnya juga ingin saya tanya. jawabannya ingin saya dengar. Jadi kalau itu menyangkut diri saya tentunya saya tidak pernah melihat skep itu. Saya tidak pernah proses itu. Pertanyaannya bagus, pertanyaannya benar, alamatnya salah untuk menanyakan itu. Pertama, diikat pertama untuk bertanya adalah penulis. Hai penulis, siapa untuk bisa menulis seperti itu. Adalah bertanya kepada narasumber. Karena yang diwawancar oleh penulis, bukan saya yang menyatakan. Tapi rasa-rasanya saya merasakan. Terima kasih. Jadi kan tadi Bawo mengatakan bahwa-bawo merasakan ada penjegjalan. Itu dari mana, tahapannya bagaimana, latar belakangnya apa. Tapi saya memang ada dua tadi contohnya itu. memang direncanakan oleh panglima TNI bahwa saya hanya satu tahun saja di kepala staf Kodam Sriwijaya setelah itu untuk direncanakan, diproyeksikan menjadi pangdan. Hal itu tidak kunjung datang. Jadi menuju godot. Satu lagi tadi apa itu? Ajudan presiden datang. Kalau Ajudan Presiden itu hak negatif presiden dan presiden memilih Pak Widanto itu fair. Pak Widanto lebih ganteng. Pak Widanto lebih jangkung. Itu fair. Itu mengakui relatif presiden di Suwarto pada waktu itu. Tapi itu, panglima contohnya itu. Tapi tidak apa-apa. Sudah ada satu itu. Memang saya memahami bahwa saya bisa berharap kepada jalur untuk menjadi pangdam setelah kasdam. Karena sudah diberi hits oleh panglima. Tapi itu tidak kunjung terjadi. Mengapa, bagaimana, dan siapa yang terlibat, saya tidak tahu menang. terima kasih. Baik, bagus. Mungkin Mbak Rulid bisa sedikit menjelaskan yang mewawancarai Pak Luhut. Cerita dibalik itu sebenarnya seperti apa. Silahkan. Wah, ini. Memang waktu itu saya banyak dapat informasi dari berbagai sisi. karena Pak Luhut itu juga temannya Pak Prabowo juga. Saya penasaran tanya sama Pak Luhut. Nah, jadi pertanyaan itu Pak, benar ya Pak waktu itu Pak Agus sudah suratnya sudah keluar jadi Pak Angdam tapi tiba-tiba pagi-pagi tidak ada. Iya. Sudah disalami selamat tiba-tiba yang keluar namanya lain gitu. Dia tuh Prabowo gitu. Tapi terus Pak Luhut jawabnya sambil ketawa-ketawa gitu sambil tapi Anu loh Agus tuh nggak dendam loh dan jangan salah katanya. Yang pengen jadi Menko Polkam sekarang ini Prabowo malahan supaya Pak Agus yang jadi Menko Polkam jadi mungkin saya merangkap bahwa ya saat itu kondisinya mungkin ya memang benar gitu tapi ya sekarang itu sudah apa namanya kondisinya udah berbeda jadi ketika Pak Luhut cerita itu ya tanpa beban aja iya Prabowo tuh gitu jadi bener-bener ini keluar dari mulutnya Pak Luhut tentang tentang apa nama itu gitu baik baik terima kasih penjelasannya tapi semoga cukup menjawab ya